Dari urayan-urrayan tersebut di atas, maka kami penutup umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Putri Candrawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Pasal 340 KUHP Junto Pasal 551-1 KUHP Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa Oleh sebab itu terhadap perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa wajib mempertanggung jawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya Materi tuntutan pidana Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa kami selaku jaksa penutup umum dalam perkara ini Wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana Yaitu hal-hal yang memberatkan Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriyansa Joshua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan Dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduan yang meluas di masyarakat Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa sopan di dalam persidangan Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Maka kami penutup umum dalam perkara ini Menuntut supaya menjelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan Yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Satu, menyatakan terdakwa Putri Candrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer Pasal 340 Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Candrawati Dengan pidana penjara selama 8 tahun Dipotong masa tahanan Dengan perintah kedawa tetap ditahan Tiga, menyatakan barang bukti berupa Dari poin A sampai dengan Poin 83 Dikembalikan kepada Jaksa Penutup Umum Untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu Empat, menetapkan kepada terdakwa Terdakwa Putri Candrawati dibebani Membiar perkara sebesar 5.000 rupiah Demikian tuntun pidana ini kami bacakan Dan diserahkan dalam sidang hari ini Rabu tanggal 18 Januari 2023 Jaksa Penutup Umum Demikian yang boleh Mohon untuk pada pengunjung untuk tenang Atau kami bisa perintahkan untuk saudara dikeluarkan Mohon untuk tenang Tolong hargai persidangan Saudara terdakwa Saudara mengerti Atau mau konsultasi pada penasihat hukum saudara Silahkan Mohon untuk tidak ada komentar Mohon izin yang mulia Saya serahkan ke penasihat hukum saya Bagaimana? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya Oh serahkan kepada penasihat hukum Baik silahkan penasihat hukum Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya